Hai Kancos, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dr. Gigi, Nina, Mila. Kancos, Gigi diciptakan untuk mempunyai fungsi. Jadi pada makhluk hidup, fungsi dari Gigi yang terutama adalah untuk mengunyah. Jadi Gigi ini pada binatang, misalnya pada harimau, pada buaya, Gigi itu merupakan alat utama dalam hidupnya. Jadi untuk memangsa atau untuk mengunyah makanan. Di ujian juga pada manusia, Gigi ini berfungsi untuk mengunyah. Selain itu, Gigi juga berfungsi sebagai estetik. Jadi untuk yang estetik, ini di Gigi depan. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk bicara. Jadi supaya jelas pengejaan katanya. Biasanya mengunyah ini kita memakai Gigi belakangnya, Gigi geraham. Nah, sekarang bagaimana bila Gigi tersebut sudah terlanjur ompong? Nah, kalau sudah terlanjur, ya sudah sekarang bagaimana kita mengatasi Gigi yang ompong itu. Nah, dalam video kali ini, aku akan membahas solusi gigi ompong yang satu gigi, itu kepada Gigi geraham. Gigi yang paling cepat tumbuh atau tumbuh duluan itu adalah gigi yang seri, yang di bawah ini. Pada umur 6 atau 7 itu sudah tumbuh. Dan gigi permanen yang geraham. Jadi, ini misalnya ya, seperti ini. Nah, ini pada anak-anak, ini meskipun ini semua masih gigi susu, tapi semua benihnya ini sudah ada. Jadi sudah tersedia ya, benihnya ini sudah ada semua. Nanti dia akan tumbuh menggantikan gigi yang susunya. Nah, ini tadi 5 gigi, 5 gigi jadi 10 gigi. Nah, ini ada gigi yang pertama tumbuh, nanti pada umur 6 tahun adalah gigi ini. Ya, ini gigi geraham pertama. Jadi, tumbuhnya, ini tentu ini benihnya nanti akan tumbuh. Nah, seperti ini sudah tumbuhnya. Nah, itulah sebabnya kenapa gigi geraham yang pertama ini paling sering rusak. Ya, karena pemakaiannya sudah lama ya. Jadi, di awali dari kerusakan yang kecil sampai akhirnya menjadi ompong. Nah, menjadi terpaksa dicabut ompong seperti ini. Nah, sekarang bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur ompong seperti ini? Nah, ini bisa dibuatkan bermacam-macam ya. Seperti yang video aku yang lalu, ini kan solusi gigi ompong ya, ada bermacam-macam. Ya, tapi yang untuk kali ini, aku akan jelaskan penggantian gigi ompong ini dengan implant. Kenapa kok harus memakai implant? Ini pertimbangannya karena gigi yang di kiri kanannya ini masih bagus ya. Jadi, kalau dia dikikis, sayang. Kemudian, juga yang hilang ini hanya satu ya. Yang lainnya ini masih bagus ya. Jadi, pada pasien ini direncanakan dan pasiennya juga ingin memakai gigi implant. Keluhannya, kemarin ini saat tidak memakai gigi ini, untuk makan katanya selalu tidak enak karena selalu merobos ke sini. Untuk kenapa gigi ini yang hilang satu ini harus diganti? Ini karena dengan hilang satu gigi ini akan mempengaruhi dari posisi gigi ini. Seperti ini ya tentunya. Jadi, ini pasien ini kehilangan giginya sudah lama ya. Kemudian, karena tidak diganti, kita lihat hubungan dengan rahang atasnya. Nah, seperti ini. Jadi, yang gigi atasnya ini akan turun ke bawah ya. Karena tidak ada pasangannya yang di bawah ya. Yang lainnya seperti ini, yang ini turun ya giginya. Nah, implan gigi itu adalah suatu bahan tiruan yang menyerupai akar gigi yang ditanamkan ke tahang. Bahan dari implan ini biasanya terbuat dari titanium. Kalau gambaran besarnya, seperti ini ya gambarannya. Nah, ini adalah implan ya. Tapi ini model ya, model implan. Jadi, implan ini terdiri dari dua bagian. Yang kesatu adalah implan bodi. Nah, jadi, ini implan yang nantinya dimasukkan ke dalam rahang. Karena tentunya dengan cara membuka gusinya ya. Sedikit, kemudian dilakukan pengoporan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti implannya ini akan dimasukkan ke... Setelah dibuka gusinya, ini maka implannya akan dipasang, akan dipor di sini ya. Seperti ini nanti jadinya ya. Ini, kelihatan ya. Ini kalau sudah implannya masuk di sini. Kemudian gusinya akan ditutup, dijahit. Ya, dan implan ini akan dibiarkan selama tiga bulan. Kenapa? Ini menunggu implannya bersatu dengan tulang rahang. Nah, dan kemudian jika sudah tiga bulan, maka pada gigi, pada implan tersebut akan ditambahkan dengan yang namanya debatmen. Nah, ini tadi setelah dipasangkan apartmennya, ya. Ini, kemudian dicetak. Setelah dicetak, nanti dibuatkan kronnya. Jadi, ini gigi ya. Yang ini tadi semua kan ada di dalam tulang, ya. Kemudian ini yang kelihatan di rongga mulutnya. Jadi, seperti ini ya, yang terlihat ini. Ini, ini, dan terakhir ditutup ini ya, seperti ini. Nah, ini. Terakhir lagi. Nah, ya. Jadi, gigi implan seperti ini. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk gigi implan ini adalah 3 sampai 4 bulan. Untuk pengasangan debatmen atau dudukannya mahkota tadi, ada bermacam-macam ya. Kalau yang ini tadi, itu yang dengan gigi putar, ya. Gak sepupnya. Ini, tapi kalau yang ada jenis lainnya lagi, ini pakai di spruk, ya. Di mur, jadi dipasang seperti ini. Kemudian, ada murnya. Dan gigi. Dikentangin dengan ada alatnya, ya. Seperti ini, tapi sama ya prinsipnya. Setelah itu, baru dibuatkan kron. Tadi ada yang kelupaan, ya. Jadi, sebelum dikirim ke lab untuk dibuatkan mahkota, itu dilihat dulu warna giginya ya, dicocokkan. Kita tarik warna yang cocok dengan giginya pasien, ya. Dicocokkan. Nah, itu tadi adalah proses pemasangan implant, ya. Jadi, mudah-mudahan menambah wawasan koncos tentang implant. Dan, bila ingin membuat implant atau memasang gigi implant, sudah tahu langkah-langkahnya. Kemudian, oh ya. Biasanya, nanti yang ditanyakan adalah biayanya. Jadi, kisaran biaya untuk pemasangan implant gigi ini mulai dari 15 juta rupiah. Jadi, biaya untuk pemasangan implant ini tergantung banyak hal. Ya, untuk yang dicontohin tadi, pemasangan implant yang sederhana, ya. Di mana gigi atau tulangnya ini masih tebal, ya. Sehingga tidak diperlukan penambahan bahan-bahan. Ya, misalnya penambahan bubuk tulang, ya. Kemudian juga bahan-bahan yang lain, ya. Kalau ada tambahan-tambahan itu, tentunya biayanya akan berbeda. Nah, selain itu, jenis implantnya atau merknya tentunya juga akan berpengaruh, ya. Jadi, implant ini ada bermacam-macam merk. Kemudian juga pembuatnya juga asalnya negaranya itu berbeda-beda, ya. Jadi, mulai dari ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, Perancis, Korea, Cina. Nah, tentu saja bubuk tulang akan berbeda harganya, ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.